Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya bagaimana kabar kalian Semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezekinya teman-teman Amin Pertama-tama aku sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya Karena sudah melihat video ini dan juga sudah memberi aku subscribe Terima kasih ya teman-teman ya Oh iya teman-teman sebelumnya ada informasi yang sangat menarik Jika teman-teman ingin beli mobil Daihatsu di kota Blitar Hubungi aku dulu ya teman-teman ya di 085-706-043-303 Teman-teman kali ini aku ingin berbagi ilmu pengetahuan Tentang bagaimana sih caranya menanam tomat satrolois Yaitu tomat yang buahnya sorry buahnya besar dan juga dagingnya banyak dan bijinya sedikit Jadi pertama-tama teman-teman harus menanam bijinya terlebih dahulu Ya bisa beli online ataupun ya kalau ada teman yang punya ya mintalah Setelah itu teman-teman ya setelah itu teman-teman tanam sekitar tumbuh Ya tumbuh nah teman-teman ambil aja bibisnya teman-teman 1 liter Kemudian teman-teman campur dengan air sekitar 180 liter air Air biasa ya Diaduk merata kemudian digunakan untuk menyiram setiap hari teman-teman Jadi kalau dari kecil udah dikasih pupuk alami maka pertumbuhannya itu lebih sehat teman-teman Tentunya juga sehat di kantong karena kita gak perlu beli pupuknya teman-teman Gratis dong Iya dong Siapa sih yang gak suka gratisan apalagi lebih sehat loh daripada pupuk kimia Iya kan selain lebih sehat untuk dikonsumsi oleh manusia Tentunya lebih sehat untuk tanaman itu sendiri Tapi perlu diingat ya teman-teman ya Tanah yang akan ditanami tomat itu sebisa mungkin tanah yang gembur Jadi harus benar-benar dicangkul dengan baik teman-teman Supaya akarnya itu bisa kemana-mana kayak gitu Tomat itu karena kan akar dan pohonnya itu kan tipe yang lunak ya Beda dengan pohon rambutan atau pohon durian Kayak gitu Jadi butuh media tanam yang benar-benar gembur Nah kenapa sih kita harus ngasih pupuknya itu setiap hari Dengan kondisinya sangat encer Ya yang paling bagus ya emang seperti itu teman-teman Sangat encer tetapi setiap hari Teman-teman kan kalau makan makan nasi kan setiap hari tiga piring gitu kan Enggak satu karung satu bulan sekali Kan enggak kan Iya kan Iya enggak sih Jadi kalau makan itu ya setiap hari tapi sedikit Cuma nasi sama lauk tiga piring per hari Tapi setiap hari Kalau makan jangan langsung beras satu karung sebulan sekali teman-teman Itu logika sederhananya teman-teman Nah oke gitu aja teman-teman Terima kasih Mohon maaf kalau ada salah kata Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih